Welcome back to my channel again Kali ini aku bakal Bikin konten yaitu Naik rutin aku seperti apa Tapi buat kalian, aku selalu mengingatkan Ini ya, walaupun kalian sudah bosan Tapi itu bakal menjadi salah satu Apa ya Semangat aku gitu, kalau misalkan ada yang subscribe Ada yang like video aku Ada yang komen video aku, jadi aku lebih Semangat lagi gitu untuk membuat konten-konten Selanjutnya, so ya Jangan lupa di like, komen, share, dan share di bagian seluruh teman kalian Yang menunggu untuk informasi menik video ini Thank you Oke guys, sebelum aku memulai langsung Mengenai naik rutin aku Sebelumnya aku akan menjelaskan Muka aku ini bener-bener dari pagi Sekitar jam 9 pagi, sampai sekarang Jam 7 malam Itu aku bener-bener belum di touch up Cuci muka Bener-bener kayak gini, dari tadi pagi Dan tadi aku seharian beraktivitas keluar itu Kayak naik grip, naik motor Gitu kan, gak cuci, eh gak Pake masker, pokoknya gak diapapain Muka aku kayak langsung terpampang nyata Debu pun langsung menempel manja di muka aku So ya, langsung saja kita mulai Let's start my video Pertama aku bakal bersihin dulu muka aku Seperti itu guys Pake missler water dari Garnier Yang ini Kocok dulu seperti biasa Dan aku sangat-sangat-sangat Eee, penting banget pake ini Kenapa Karena kalo enggak ya kayak Percuma aja gitu guys Dan just for information Kalo bersihin muka Itu Bener-bener harus Ke atas gini Supaya kulit-kulit kalian itu Tidak gampang kendor Kulit-kulit Kayaknya jauh banget Tuh kaku ya Kulit dong Ini Udah sangat manja banget Kulit banget Kulit banget Guys Ini Kapas kedua aku Ini pake lighting Jadi gak keliatan banget Bedok Bedok lagi Kotor ya Oke Langsung saja Aku tuh biasanya Kalo udah kayak Dibersihin pake missler water Dua kali Itu masih ngerasa Kurang bersih Akhirnya aku Ngelangsung face lua Semoga aku Ngelangsung dicuci Aku pake cetaphil Jadi cetaphil ini Kan banyak banget tuh Fungsinya Nah aku langsung Tungguin dulu Ampe kering Nih kulit aku Ampe kering Nanti kita liat Kalo sudah Eh guys Ini kulit aku udah kering Pas pake ini Terus aku biasanya Langsung ambil ini Kayak dipamaya Biasa ke tangan Kayak begindang Dan banyak-banyak Segini doang Terus aku biasanya Kayak langsung Giniin ke muka Terus aku tungguin Terus aku tungguin Sampai kering Sampai kering Dan meresak Nanti aku bakal Lanjut Oke temen-temen Ini Muka aku Udah kering Pas pake cetaphil Tuh Udah kering Terus aku bawa Tisu Di airin Terus aku kayak Dipres gitu Sampai Nggak Nggak jeber Nggak jeber Nggak jeber lagi Nggak beceknya Terus aku Maslapin deh Seperti ini Tujuannya buat apa Karena biar Si Kotoran-kotoran itu Bener-bener Terbawa gitu Karena yang aku Rasakan Pas pake Cetaphil Ini diginiin Bener-bener Kotoran aku tuh Masih ada yang Keangkat Seperti itu Dan lebih bersih aja Apalagi buat kalian Yang bener-bener Sangat mager Sekali Dalam cuci muka Bisa kayaknya Pake Teknik Seperti ini Sudah Terlihat Bener-bener Sangat bersih Ini Masih ada sih Sedikit Di Kamera Kayaknya Nggak jelas Ini sebenernya Masih ada Oke Setelah itu Kita tunggu Sampai kering Enggak Enggak Salah Jadi abis ini Abis aku Kayak Waslap Pake Cetaphil Ini Lanjut Aku lanjut Ke cuci muka Pake ini Kalau kalian malah Cuci muka juga Bisa kayak Dibasu aja Pake air Soalnya Ini agak Sedikit Cepel Jadi Pake air aja Kalau kamu Masih Ngerasa Kurang Bisa cuci muka Tapi Kalau kalian kulitnya Kering Mending aku Sain Jangan Takut Kulitnya Kering Soalnya Kayak Dua Kali Pake Facial Oke ini Aku udah Cuci muka Pake Cetaphil Ini beneran Fresh banget Dan Untuk step selanjutnya Aku pake tuner Yang kemarin Aku review Karena aku janji Akan Menggunakannya Everyday Aku pake Yang centella Ini Nah ini Kemarin aku lupa Tunjukin Kapasnya tuh Bener-bener Unique But Liat deh Ini tuh kayak Bertekstur Dan sebelah sininya Kayak gini Kayak gitu Jadi beda Aku juga Gak tau Sebenernya Yang dipake Sebelah mana Cuman Ini kan Agak sedikit Hard Gitu Agak sedikit Keras Mungkin Yang ke Muka Yang kita Yang Agak Bergelombang Aku pake Tuner Yang ini Kita tuangin Ya guys Kita Tip-tip Ya sekarang Aku baru beres Pake tuner Dan udah tuner Aku biasanya Langsung pake Serum Aku serumnya Biasanya Everwhite Yang ini Ini aku udah Abis 2 botol Tapi berhubung Aku lagi ada Beruntusan Aku pake serum Yang snail Troy Cica Ya gitu gak Cik ngomongin Troy Cica Ini seri injarnya Sebenernya Aku kan Kemain bilang Gak suka seri injar Cuman ini karena Berhubung Dikasih sample Sama temen Jadi aku cobain Ini ternyata cocok Udah pake serumnya Aku lanjut Pake Aduh Ini Kebanyakan guys Aku langsung Pake ini Enak banget Aku udah pake serumnya Ini udah Meresap banget Terus aku bakal pake Seat mask Ini yang kemarin Aku dapet bonus itu Dan aku mau nyobain Karena juga sama Kayak snail Dari siput-siput gitu Banyak orang Yang gak cocok Tapi mudah-mudahan Aku cocok Ini aku udah Selesai Pake seat masknya Aku bakal nungguin 10-15 menit Jadi buat pake seat mask Just information aja Jangan nunggu Sampai kering Karena itu Kayak percuma aja Nanti serum yang Dari seat mask Dan yang udah kita pake itu Malah jadi Keserup lagi Sama si seat mask Yang udah kering Jadi kita tunggu aja Sewajarnya 10-15 menit Oke Aku tadi udah pake seat masknya Dan yang udah dibuka Udah 15 menit juga Terus aku tadi Sempet pijat-pijat dulu Karena Perlusan aku udah bikin videonya Tapi Tiba-tiba gak kesep Lupa Jadi ini Aku udah pijat-pijat Dan aku bakal nungguin Sampai meresap Dan kering Nanti aku bakal Balik lagi Oke guys Tadi aku udah menunggu Sekitar 10 menitan Sampai ini bener-bener neresap Setelah itu aku pake Perlombang muka Kali ini aku pake dari Everwhite Night Cream Karena ini di malam hari Jadi aku pake night cream Kita cocol manja Cocol manja Terus kita pake Ya Allah enak banget ini Tapi karena tadi mungkin Masker dan aku juga pake serum Kayak dari siput-siput gitu Jadi muka-muka aku Agak sedikit lengket Jadi gak terlihat cerah Kalo pake Yang berban-bahan siput Aku udah pake plombap Dan ini adalah step terakhir Yaitu aku pake acne cream Ini masih dari Everwhite Kenapa aku pake acne cream Karena gak tau kenapa Kalo ada beruntusan sedikit pun Atau bekas jerawat Aku pasti bakal totalkan Karena berhubung ini Aku gak ada kaca Nanti aku bakal kembali lagi Setelah menotalkan acne cream ini Ini aku udah pake acne creamnya Ini aku pake acne cream Sebenernya muka aku Sebenernya tuh gak lagi jerawatan Cuman aku kayak Antisipasi aja Ketempat-tempat yang kayak Beruntusan kecil Dan bekas jerawat Aku totolin cream acne Terus buat yang terakhir Aku pake Ini Si kecil Yang begitu banyak manfaat Nivea Sorry ya ini Kayak ganggu banget Ansa plus Terus aku kayak Kebibirin aja Karena berhubung nanti aku Pas mau tidur pake ini Jadi aku gak pake sekarang So ya mungkin segitu aja Video aku Mengenai night routine Mungkin membantu Kalian semua Yang memang sedang Kayak kebingungan Step by stepnya Seperti apa Tapi sekedar informasi aja Kalau pake skincare muka itu Harus dari Yang terencer Terus kayak yang kental Kayak gitu Teksturnya guys Oke mungkin segitu aja Video aku kali ini Semoga membantu Dan bermanfaat Buat kalian Thank you so much For watching Kita berjumpa lagi Di video aku selanjutnya Bye bye Jadi guys Itu sebenernya Night routine aku Yang memang Deluar scrub Biasanya aku Nge scrub muka juga Dan ngemasker muka aku Berhubung kemana Aku udah ngemaskrab Gitu sama masker Jadi aku gak Gak pake gitu hari ini Tapi buat kalian Yang memang belum pernah Lebih dianjurkan Memang sebelum Ke step selanjutnya Bisa sudah cuci muka Kalian masker dulu Udah gitu Kalian scrub muka kalian Kayak gitu guys Demikin